Dari kasus Nikita Mirzani dan Loli ya, gue jujur sebagai penyimak tuh gue ngeliatnya tuh senih Apalagi nih pas gue baca story yang Nikita Mirzani sama Loli, jujur gue tuh bacanya tuh kayak Gimana gitu? Yesek cok! Gue ini kan kebetulan anak perempuan ya, jadi gue ngerti, apalagi gue pernah merasakan posisi dimana pernah menjadi Loli Dalam arti gue anak broken home dan gue juga pernah ribut sama nyokap gue gitu, meskipun gak sebegininya sih puji Tuhan gitu kan Tapi gue, jujur gue isek banget cok, apalagi gue juga membayangkan misalkan gue di posisi Nikita Mirzani gitu Karena kan next time mau gimana pun, gue anak perempuan next time bakal menjadi seorang ibu gitu Jujur gue gak paham pokok permasalahan mereka tuh apa, sampe ibu dan anak tuh bisa ribut sampe sebesar ini gitu Dan gue juga gak bisa ngebayangin dan gak bisa ngerti sebesar apa rasa sakit yang dirasakan sama Nikita Mirzani maupun anaknya Loli Sampe bisa dititik sekarang ini gitu, dan itu membuat gue jadi gak bisa banyak komen Cuman disini gue cuman pengen ngebagiin pengalaman gue, gue pengen nge-share ke lo orang Nah ini POV sebagai anak perempuan yang pernah hidup di keluarga broken home, itu memang amat sangat sulit dan amat sangat menyakitkan sekali Karena kebanyakan nimbun luka batin ya, itu tuh ngebuat karakter gue pada saat itu dulu ya, itu tuh ngebuat karakter gue tuh amat sangat bobrok Pokoknya jelek banget lah, gue tuh dulu pemberontak, sulit diatur, egois, pokoknya nyebelin gitu Nah apalagi pas gue lagi di posisi remaja labil gitu, SMP ya, SMP, awal SMA lah, itu pokoknya masa-masa gue remaja labil banget gitu Gue pada saat itu, itu gak bisa berpikir jernih, gue gak bisa menerima segala sesuatu tuh dengan baik Gue selalu menyalahkan keadaan dan ujung-ujungnya gue menyalahkan emak gue gitu Sampai kata-kata jahat di mulut gue tuh keluar kayak, gue ngapain sih ngelahirin gue? Wah, sumpah itu, wah gue kalo sekarang tuh, jujur gue kalo gak inget kata-kata tuh, gue nyesel pernah ucapin kata-kata itu Kok emak gue kayak, anjir gue jahat banget sumpah Nama gue sempet sakit hati tuh waktu gue ngomong kayak gitu Yaelah, ibu mana yang gak sakit hati ya, udah ngelahirin anak capek-capek, ngebesarin susah payah, udah gede, durhaka gitu Ibu mana yang gak sakit hati ya kan, cuman kan gue di posisi saat itu juga Gue anak yang remaja labil, yang memang harus kasih sayang dan kebanyakan luka batin gitu kan Pokoknya ketika gue masih jadi remaja labil, gue tuh jahat banget sama mama gue Karena ketika gue ngalamin masa-masa gak enak, itu pasti gue bakal nyalahin sama gue, gue kata-katain Sumpah gue tuh jahat banget mulutnya pada saat itu, gue durhaka banget Dan memang penyesalan itu selalu datangnya terlambat, kalo datangnya di depan itu namanya DP ya Nah yang mau gue share ke luar orang adalah penyesalan terbesar gue Ketika orang yang selama ini gue benci alias emak gue sendiri, itu dipanggil Tuhan Itu menjadi sebuah tamparan yang amat sangat dasyat di hidup gue Karena ketika beliau udah gak ada ya, gue tuh baru bener-bener ngerasain dan gue baru paham Kalo emang sebenernya dia tuh amat sangat sayang dan cinta banget sama gue Tapi gue tuh taunya telat gitu, lo tau gak sih? Kayak dulu emak gue telpon, nanya gue tuh lagi dimana apa segala macem Gue anggap tuh kayak lo rese banget sih, lo ribet banget sih jadi ibu, lo diem aja sih Pokoknya gue tuh udah laka banget gitu, kalo misalkan ditelepon orang tua tuh gue paling gedeg, gue paling gak suka Gue ngerasa kayak lo ganggu banget sih, ganggu privasi gue Padahal ya, itu tanda kalo misalkan di akhir kan, tapi gue tuh nangkepnya kayak lo ribet banget tau gak sih? Kayak gitu kan Sumpah itu gue nyesel banget sampe sekarang Karena mau gimana pun nih, namanya ibu kita sendiri ya Misalkan even dia mungkin berlaku salah sama hidup kita gitu Mungkin dia tidak bertanggung jawab, tapi pasti adalah yang namanya cinta Namanya ada cinta gitu dalam hati seorang anak ke ibunya gitu kan Dan penyesalan terbesar itu udah gak bisa diulang lagi Dan gak bisa ditembus dan gak bisa dibayar gitu Mau sampai kapanpun, karena semua itu sudah terjadi gitu kan Gue sih berharap ya di bulan ramadhan ini, di bulan suci ini Semoga Nikita Mirzani maupun Loli, anaknya bisa berdamai Entah bagaimana caranya, gue berdoa Semoga ibu dan anak bisa diperbaiki lagi kehidupannya Bisa diperbaiki lagi hubungannya Itu gue doain banget sih buat lo orang tuh, bisa rujuk Sumpah Gue rasa lo masih punya harapan gitu Jangan jadi kayak gue Karena yang menjadi penyesalan gue ya, sepanjang gue hidup sampe saat ini Itu adalah ketika lo udah punya uang lah Atau lo udah punya status, lo udah punya usaha dan lain sebagainya Itu tuh gak bisa nebus dan gak bisa ngebayar Dan gak bisa ngebeli waktu yang dulu sudah berlalu Dan peristiwanya sudah terjadi gitu Ketika orang yang bersangkutan itu sudah gak ada gitu Makanya pesan gue buat kalian Mungkin yang sedang nonton video gue Kalau misalkan lo masih ribut sama salah satu orang tua lo Atau kedua orang tua lo Atau saudara kandung lo di dalam keluarga lo Please, sebisa mungkin lo berdoa atau lo bergumul Gimanapun caranya supaya berbaikan gitu Jangan sampai menyesal kayak gue Karena itu rasanya amat sangat gak enak dan selalu menghantui Gitu bestie, oke? Sekian terima kasih, bye Nikita Mirzani adalah ibu yang jahat Kalian udah pada liat storynya Nikita Mirzani Belum sih yang tentang loli itu Yang ragi, rame banget di media sosialing lo Gue disini berbicara sebagai seorang ibu Karena gue kebetulan seorang ibu Dan anak gue juga kebetulan perempuan Jujur gue kalau jadi nyai, gue sakit hati banget Aib seorang ibu dibongkar sama anaknya sendiri Anak tertua gitu Yang dimana kita netizen juga tau Kalau Nikita Mirzani itu membesarkan loli itu Tidak main-main effortnya Memang ya, seorang ibu itu sabarnya harus Seluas samudera, sedalam lautan Harus selalu bisa memaafkan kesalahan sang anak Sedangkan seorang ibu itu juga gak luput dari kesalahan gitu loh Gak ada seorang ibu, gak ada seorang orang tua Itu yang perfect gitu, gak ada Seorang ibu mana yang kepikiran untuk menghapus anaknya Dari ahli waris Dan seorang ibu mana yang kepikiran untuk menghapus nama anaknya Dari kartu keluarga Ya, nyai Nikita Mirzani doang Kalian bisa ngebayangin gak sih Sesakit hati apa seorang Nikita Mirzani Sampai bisa melakukan hal itu Gue aja gak kebayang tau gak sih Kayak ini tuh ibarat kata tuh Kecewanya, sakit hatinya tuh udah Masuk ke nadi itu gak loh Seorang anak yang ngatain ibunya itu manusia plastik Ini itu plastik Hah, gila Apalagi kalo gue inget rekaman-rekamannya loli Waktu si loli itu masih dirumahnya Mami Eda Dari kasus Nikita Mirzani dan loli ini Gue gak tau mana yang bener-mana yang salah ya But overall of this case Adalah gak ada mantan anak dan gak ada mantan ibu Apapun masalah mereka Gue berdoa Semoga Tuhan melembutkan Kedua hati mereka sebagai anak dan ibu gitu ya Gue tau Pasti mereka berdoa itu sebenernya tuh sama-sama merindukan Tapi gengsinya tuh sama-sama gede gitu loh Gue tau di luar sana tuh banyak banget ibu yang jahat Banyak banget anak yang jahat Anak yang durhaka Ibu yang gak bertanggung jawab dan segala macem Tapi gue yakin Nikita Mirzani dan loli itu bukan orang yang seperti itu gitu Semoga pasangannya Nikita Mirzani dan pasangannya loli itu Bisa mendinginkan hubungan mereka berdua Bisa mengembalikan keharmonisan hubungan mereka berdua sebagai ibu dan anak gitu Karena gue juga yakin gak ada rasa benci Gak ada rasa ingin memusuhi dari mereka berdua gitu Bentar lagi kan mau ramadhan Dan gue percaya ramadhan itu akan bawa banyak berkah Banyak keajaiban, banyak kejutan Ya semoga ibu dan anak ini bisa kembali harmonis Dan kembali menjalani hari-hari mereka dengan ceria Guys ada gak sih yang sama kayak gue gitu Kalau ngeliat loli itu agak geli gitu ya Kayak apa sih anjir gitu Ntar lu tiba-tiba tantrum, ntar marah-marah Ntar ketawa-ketawa, ntar nangis Apa segala macem Kayak ketauan banget kalau lu tuh drama gitu Yang mesti tuh gue liat ya di Instagram dia Dia tuh lagi nangis-nangis gitu Kayak kenapa sih semua orang tuh jahat sama aku Kenapa sih semua orang jahat sama aku Enggak, gak jahat Elunya aja Yang susah dibilangin ya Dan sekarang kalau misalnya lu udah begini Nyalain orang lain Nyalain ibu lu apa segala macem Eh iya Lu aja nangis-nangis begitu aja Udah ketauan banget Kalau lu tuh mencari simpatik dari ibu lu lagi gitu Padahal ibu lu udah gak peduli kan Kayak yaudah Rasain Contohnya dulu pas lagi rame-ramenya gitu Nama lu, lu ganti tuh Dengan menggunakan nama bapak tiri lu tuh Dedola Sekarang lu ganti lagi kan Namanya menggunakan nama ibu lu tuh Ketauan banget Ketauan banget kalau lu tuh lagi Mengalami fase-fase yang dimana lu lagi down gitu Yang dimana lu tuh butuh ibu lu Tapi lu tuh egois Untuk meminta maaf sama ibu lu gitu Malah minta maaf Minta maaf Tidak ada seorang ibu yang tidak memaafkan anaknya Tidak ada Kalau gue jadi lu ya Hidup udah enak apa segala macem Udah Tinggal sekolah Jalanin hidup Apa segala macem Ikuti aturan ibu lu Demi kebaikan lu Apa segala macem Udah gue ikutin Gue ikutin Yang penting Seorang ibu itu tidak mengajarkan Hal yang tidak baik gitu Kan diajarkan juga baik Sekolah keluar negeri Apa segala macem Hidup enak Apa gitu Makanya Kalau hidup itu Jangan lihat ke atas mulu Ke bawah neng Banyak orang yang pengen Tuh kayak lu Banyak orang yang pengen Kayak lu Lu udah dikasih hidup enak apa segala macem Pengennya hidup susah Kalau kata gue ya Mending lu berhenti gitu ya Udah gak usah main drama 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 Kayak geli Gue ngeliatnya Gak diliat muncul mulu Udah di blog Apa segala macem Muncul lagi Bisa gak netizen nih Kalau misalnya dia bikin apa-apa Tuh udah gak usah disebar-sebarin lagi Agak sebel gue ngeliatnya Sumpah Guys kalian ngerti gak sih Permasalahan ibu dan anak itu tuh Gak bisa loh Nyalahin salah satu doang Masalahnya banyak banget ya Orang bikin fit itu Nyalahin anaknya Kurang ini Ibunya Kurang ini Gak bisa Ngerti gak kenapa Karena dua-duanya sama-sama sulit Kalau kalian sudah menjadi ibu Dan sudah menjadi anak Akan lebih paham persoalan Ya bukan apa ya Kita kan ngeliatnya Bisa dari luar doang Tapi permasalahan ini Gak bisa dinilai dari satu sisi saja Harus dari kedua sisi Kalau kita lihat di sisi anak dulu ya Anak ini tuh masih muda banget guys Bahkan belum 17 tahun Correct me if I'm wrong Dan dia itu tuh Usia segitu Perempuan tuh pasti egois Ya apalagi dari keluarga berkenuh Egois Ambisius Emosian Butuh kasih sayang Suka minggat Suka ngambek Labil Usia segitu tuh begitu guys Dan dia keluar rumah Apesnya dia ketemu tuh Amadukun via sosmed Jadi anak segitu tuh begitu Sifatnya anak perempuan tuh Dan kalau kita melihat dari sisinya ibu Ibu tuh juga sulit guys Jadi single parent Harus kerja Ngurus anak Cari duit tuh susah Kita gak usah ngomongin duitnya Nikmir banyak deh Tapi cari duit tuh susah Jadi ibu tuh juga susah Terus ketemu anak Lagi labil-labilnya Emosian Gak ngerti keadaan orang tua Orang tua juga Belum bisa mengerti keadaan anak sepenuhnya Karena ya pusing Ngurus keluarga Gitu loh Semuanya tuh sama-sama sulit Keduanya tuh sama-sama terluka Aku tuh ngomong gini Sebagai anak dari ibuku Dan ibu dari anakku Dan di masa muda dulu Aku pernah minggat Marah sama ibuku Aku kerja di luar Ngekos ya Jadi gak mau hubungin ibu tuh pernah Dan setelah menjadi orang tua Paham gitu Memang jadi orang tua tuh sulit banget Apalagi kalau anaknya lagi ABG Lagi remaja gitu ya Lagi labil-labelnya Itu sulit banget Dan aku juga dari keluarga broken home Menjadi anak yang tumbuh di keluarga broken home Itu sulit banget juga Ya Butuh kasih sayang Validasi dari orang lain Dan apesnya Kalau ketemu sama laki-laki yang kayak dukun itu Jadi ya begitu Pokoknya saran aku ya guys Buat kalian Bukan buat ibu dan anak itu ya Menanggapi permasalahan itu Bener-bener harus dilihat dari dua sisi Kayak Nikmir ya Sudah mengeluarkan keputusan itu Aku yakin banget Itu sudah dipikir mateng-mateng banget Dan kita gak tau ya Balik lagi kita hanya bisa melihat dari luar Kita gak tau luka apa yang pernah Diberikan Loli Ke Nikmir gitu Kita gak tau lah Termasuk Loli Ya Loli mungkin butuh apa Sampai dia keluar rumah Dia pernah terluka seperti apa Kita gak ada yang tau Tapi secara luar memang seperti itu Permasalahan ibu dan anak itu pasti begitu Apalagi anak perempuan Jadi jangan nyalahin salah satu doang Karena mereka tuh bukan untuk disalahin Keadaan mereka tuh bukan untuk disalahkan Sebagai netizen Betul kita punya hak untuk berkomentar Tapi kita harus hati-hati juga Takut nanti apa yang kita tuai Kita yang petik gitu ya Takutnya